Ajar kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Haleluya puji Tuhan! Divisi Pahlu Raya menyapa saudara dengan kasih Tuhan dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema saling mendoakan dan dengan tak jemu-jemu mendatangkan kuasa yang besar. Mari kita masuk dan dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak kami yang kekal, yang telah mengasih kami dengan kasih yang sempurna, kami bersyukur karena kami hadir dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami siap bekerja melayani hari ini, tapi kami rindu duduk sejenak mendengarkan Allah berbicara lewat ternungan pagi di channel My Salva. Kuduskan urapi hambamu dan berkati seluruh pendengar yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Engkau siap sedia mendengarkan setiap permohonan dan doa-doa yang dipanjatkan dengan iman. Kami berdoa dan menyambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Ada tiga pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca. Yang pertama Yeremia 29 ayatnya yang kedua belas. Demikian firman Tuhan kita baca dalam nama Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Pembacaan kedua Lukas 18 ayatnya yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pembacaan terakhir Yaakobus fasal 5 ayatnya yang ke-16. Yaakobus fasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, para pendengar di channel MySalfa. Pernahkah saudara merasa pada titik jenuh untuk berdoa? Sehingga saudara berhenti untuk berdoa karena pengalaman hidup yang begitu menyesakkan, beban yang berat. Saat-saat ini kita sedang ada pada posisi yang tidak baik-baik saja. Semua harga begitu melonjak. Seakan-akan apa yang kita terima tidak sebanding dengan apa yang akan kita keluarkan. Keuangan kita terbatas. Saat ini saya mau mengatakan kepada saudara, Jangan takut, tetaplah berdoa. Karena kita punya Allah yang selalu mendengar doa-doa kita. Dia senantiasa bersedia menjawab setiap keluhan kita dengan jawaban yang pasti bahwa dia merancangkan rancangan indah kepada kita sekalian. Supaya kita tetap hidup di dalam kekuatan kuasanya. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Bulan Maret ini adalah bulan doa sedunia. Kita perlu ingat, saudara-saudara kita, bangsa-bangsa lain yang sedang bertikai. Kita mohon Tuhan hadir untuk menjadi pendamai. Apapun yang Tuhan kehendaki, kita hanya berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan turun tangan menolong, menjawab setiap permohonan yang didoakan secara bersama-sama menghadirkan kuasa dan memulihkan keadaan termasuk kita berdoa untuk bangsa kita, untuk gereja kita, dan untuk persekutuan kita, untuk pekerjaan kita. Saya ingin membagikan satu pengalaman rohani kepada saudara bagaimana Allah menjawab doa. Tahun 2010 yang lalu, waktu itu kami bekerja melayani di salah satu korups di wilayah Divisi Kulawi pada waktu itu, tepatnya di korups Mepahi, Bipikoro. Tempat ini sangat jauh dari akses kesehatan, jauh dari kota, dan hanya dapat dilalui dengan kendaraan motor, dengan jalan kaki. Pada waktu saya membantu ibu ini, saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Ibu ini tidak mau dirujuk ke rumah sakit, sedangkan dia perlu bantuan medis demi keselamatan bayi dan juga keselamatan jiwanya. Saya coba menghubungi bidang yang ada di kampung sebelah untuk membantu persalinan. Ada beberapa orang yang siap membantu, menolong, dan juga ada dukun kampung yang sudah dilatih, usianya sudah sangat lanjut usia. Singkatnya, ibu ini sangat menderita, karena dari hari Minggu sampai dengan Jumat, dia harus menahan sakitnya melahirkan. Kami mencoba memberikan pertolongan sebatas semampu kami dengan alat bidang yang sederhana. Saudara, doa yang saya panjatkan, yang kami naikkan kepada Tuhan dengan air mata, dengan penyerahan. Keluarga berdoa, ibu ini berdoa, semuanya berdoa. Sampai pada hari Jumat, tidak ada perkembangan, belum melahirkan. Saya mengumpulkan semua keluarga, mengadakan Biston bersama. Bapak Mayor dan saya melakukan ibadah Biston. Kami melakukan ibadah pemulihan, ibadah pengampunan dosa, ibadah pengakuan dosa, dan singkatnya Biston berjalan. Semua saling berdamai satu dengan yang lain. Ibu ini dapat melalui hari itu, sampai pada malam menjelang hampir subuh. Saya berkata dengan suara yang lemah, karena saya hampir kehilangan semangat, karena sudah berhari-hari. Saya lelah secara fisik, saya manusia biasa, tapi saya punya keyakinan, Tuhan pasti menolong kesalinan ibu ini. Di tengah malam, ibu itu berkata kepada saya, Ibu Mahir, saya tidak sanggup lagi, saya tidak berdaya, biarlah Tuhan memanggil saya. Saya mengatakan jangan berkata begitu, yakinlah Tuhan pasti menolong ibu. Berdoa, kita berdoa. Saya sendiri akhirnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan saya berhenti berdoa dengan kata-kata. Tuhan, saya rindu menyembahmu, saya menyembah Tuhan dalam pujian, saya melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya masuk di hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan telah mengampuni dosa kami lewat ibadah yang kami lakukan bersama. Dan saya akhirnya pada satu titik menyerahkan ibu ini kepada Tuhan karena dia lemah sekali. Saya mengangkat pujian, semua kusera pada Tuhan, semua kusera. Tuhan, tiba-tiba benar sesuatu, ibu ini melahirkan. Saya dalam pujian bersuka cita, saya naikkan doa dalam hati dan saya membuka mata saya. Bidan berusaha menggoyang-goyangkan dengan usaha, dia selalu berusaha supaya anak ini memperoleh jalan nafas. Saya melihat badan anak ini membiru, ada bulatan-bulatan biru di sekujur tubuh anak ini. Saya langsung tawar hati, tapi saya berdoa Tuhan. Jikalau Tuhan menyelamatkan ibu ini, dapat melahirkan dalam ketidakberdayaannya. Ibu ini sedang lemah, dan sampai dia mengetahui anaknya meninggal. Sekian menit bantuan diberikan tidak ada sama sekali. Saya berkata, Tuhan tolong anak ini. Tuhan selamatkan anak ini. Berikan nafas ke dalam tubuh anak ini. Saya percaya doa yang disampaikan dengan iman, dilakukan dengan tidak jemuh-jemuh. Doa dalam kebersamaan yang kami lakukan saling mendoakan, akan menghadirkan kuasa yang sangat besar. Tiba-tiba saya mendengar suara kecil, sayup-sayup dari bayi ini, serak-serak. Bidan ini berusaha memberikan pertolongan, dia sibuk sekali. Tetap saya memuji Tuhan, tetap saya berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba suara semakin jelas, saya bersyukur, semua keluarga bersyukur, semua bersuka cita. Saudara sekalian, tiba-tiba anak ini selamat. Dan saat ini anak ini telatuh besar. Ibu ini juga sehat sampai hari ini. Anak ini punya adik lagi. Dan saya mau katakan kepada saudara, tidak ada doa yang sia-sia kalau kita doakan dengan iman, dalam pengakuan dosa, penyerahan yang sungguh. Yeremia yang kita baca dalam 29 ayat yang ke-12, bahwa Allah selalu mendengar doa permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Kita sampaikan dengan tidak jemuh-jemuh. Selalu datang kepada Tuhan. Dalam setiap doa kita, Yesus ajarkan murid-muridnya dengan perumpamaan agar mereka tetap berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Berdoa dalam iman seperti yang Yaakobus sampaikan. Doa orang benar mendatangkan kuasa yang besar. Saudara, ini pengalaman saya. Ini yang saya rasakan. Ini yang saya alami bersama dengan Tuhan dan pelayanan. Tidak ada doa yang sia-sia. Karena doa adalah akses kita kepada Tuhan. Doa adalah jembatan menuju hadirat Allah. Asalan kita berdoa dengan iman, berdoa dengan kesungguhan hati. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Berimanlah, percayalah. Yaakobus menegaskan kepada kita, berdoa dengan iman. Dan Paulus memberikan asat kepada jemaat di Thessalonica. Tetaplah berdoa. Artinya tidak boleh berhenti. Tidak boleh offkan doa kita. Allah selalu mendengar dan berikan tepat pada waktunya. Allah adalah Allah yang ajaib, yang mendengar doa kita. Dia pasti mengabulkan. Asalkan berdoa dengan iman. Iman menghadirkan keajaiban dan doa adalah akses kita kepada Allah. Tetap berdoa dan jangan semangat kita runtuh, gagal, dan lemah karena persoalan kita. Kita berdoa. Bapak dan syurga kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia mendengarkan doa kami. Engkau Allah yang ajaib, yang selalu menghadirkan hal-hal yang luar biasa. Membuka mata rohani kami. Untuk percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amen. Puji Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pendengar channel MySelva. Kiranya diberkati Tuhan. Kita telah berdoa. Dan jangan patah semangat. Bangun semangat doa saudara. Dengan iman, keyakinan. Tuhan mendengar kita semua. Tuhan berkati channel ini. Dan kira channel ini terus memberkati kita semua. Amen. Saat keadaan sekelilingku Ada di luar kemampuanku Ku berdiam diri Mencari-Mu doa mengubah segala sesuatu Saat kenyataan di depanku Mengecewakan perasaanku Ku berdua mengubah segala sesuatu Doa orang benar Bila didoakan Dengan yakin kuasa kuasanya Dan tiap doa yang melahir dari iman Berkuasa menyelamatkan Menyelamatkan Seperti mata air Mencari-Mu doa mengubah segala sesuatu Saat padai datang menetap Ku tak berdaya doa mengubah segala sesuatu Dan tiap doa yang melahir dari iman Dan tiap doa yang melahir dari iman Mencari-Mu doa mengubah segala sesuatu Mencari-Mu doa mengubah segala sesuatu Di matamu doa mengubah segala sesuatu Mencari-Mu doa mengubah segala sesuatu Doa mengubah segala sesuatu Doa mengubah segala sesuatu Mencari-Mu doa mengubah segala sesuatu